Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka apabila diantara kalian para sohabati kalian sebagai seorang ibu Maka berhati-hatilah kalian di dalam mengucapkan kalimat-kalimat kepada anak-anak kalian Ucapkanlah kalimat yang di dalamnya mengandung sebuah doa kebaikan untuk anak-anak kalian Dan ada pun kita sebagai seorang anak Tentunya kita juga harus berhati-hati Di dalam menjaga perasaan seorang ibu Karena hal itu adalah diantara bentuk ketaatan kita kepada orang tua Baiklah Al-Fakir akan menyampaikan sebuah keterangan hadis Nabi SAW Dimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Salasun da'wati Salasun da'watin mustajabatun lahunna la syagka fihinna da'watul madlum Wa da'watul musafiri wa da'watul walideni ala waladihima waladihima Ada tiga jenis doa yang mustajab Doa yang terkabul La syagka kemudian tidaklah diragukan Iaitu doa orang-orang yang didalimi Yang kedua adalah doa orang yang berpergian Atau musafir Yang ketiga adalah doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya Berkenaan dengan Doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kisah Yang didalamnya akan mengandung sebuah makna Kisah ini wakilah terdapat di dalam kitab Durwatu Nasihin Kisah ini cukuplah panjang Maka Al-Fakir akan menyampaikan dalam ringkasnya saja Baiklah mari kita renungkan bersama-sama Bahwa ada seorang ulama besar yang sangat masyur Ulama ini hidup bersama dengan ibu undaknya dalam satu rumah Akan tetapi kemudian terbersih di dalam hatinya Sang anak ingin melaksanakan ibadah omrah Dia ingin sekali pergi ke kota suci Makkah Akan tetapi kemudian ibu undaknya Tidaklah memberikan izin kepada anaknya ini Walaupun dia telah berusaha berupaya untuk merayunya dengan segala cara Akan tetapi karena tidaklah diizinkan Tidaklah tahu mengapa Kemudian anak ini nekatlah Untuk berangkat ke tanah suci tanpa meminta restu izin daripada ibu undaknya Kemudian sang ibu ini ditinggal sendirian Sehingga dia merasakan sedih Hingga kemudian sang ibu merasakan kecewa Kemudian Beliau sang ibu bermunajat kepada Allah Di dalam mujahadahnya Seraya dia berdoa Ya Rabb Anakku ini telah membakarku dengan api perpisahan Maka berikanlah hukuman kepadanya Yaitu kepada anaknya sendiri Apa yang terjadi? Doa itu dibanjatkan Sang anak dalam pepergiannya Dalam perjalanannya Suatu saat Dia memasuki di sebuah masjid Akan tetapi apa gerangan yang terjadi? Dan kemudian Ada seorang maling Yang dia dikejar-kejar oleh warga Kemudian dia memasuki ke masjid Akan tetapi sang maling itu ketika memasuki masjid Entah tahu kenapa Dia bisa bersembunyi Hingga orang-orang Memburunya Masuk ke dalam masjid Akan tetapi kemudian terjadi Korban salah tangkap Kemudian Tertangkaplah sang anak daripada ibu undanya Yang bermujahadah Anak ini kemudian dibawa Dimasa Hingga terjadilah sebah keputusan Keputusan itu Oleh seorang goldi Maka diputuskan Yang tertuduh sebagai maling itu Salah tangkap Dihukum Dihukum Yaitu dihukum kedua matanya dicongkel Kedua tangannya dipotong Kedua kakinya juga dipotong Kedua kakinya juga dipotong Orang-orang kemudian Menyerukan Inilah Balasan orang-orang yang berani mencuri di tempat kami Kemudian Korban salah tangkap ini Dia mengatakan Ini bukan karena Akibat Daripada korban Salah tangkap Ini adalah akibat Karena kesalahanku sendiri Aku adalah seorang anak Yang telah melakukan Perjalanan Tanpa meminta izin Kepada Ibu undaku Maka balasan ini Ini adalah balasan yang Patut untuk aku terima Subhanallah Dan kemudian Ikhwanir Rahimah Orang-orang kemudian ada yang mengenal Bahwa sesungguhnya Dia adalah anak daripada seorang ibu Dia ini Adalah seorang ulama Kemudian dibawalah kepada Ibu undaknya Ibu undaknya pada saat itu Dia sedang merindukan anaknya Yang telah pergi Tanpa izin itu Kemudian ibu undaknya Saat itu Dia sedang bermujahadah Kemudian dia bermunajat kepada Allah Dengan ucapan apa Ya Rabbah Bahaya Tuhanku Jika engkau menimpahkan musibah Kepada anakku Pulangkanlah ia Kepadaku Hingga aku dapat berjumpa dengannya Apa yang terjadi Doa ibu ini Saatlah makbul Kemudian Terketok pintu Dalam rumah itu Kemudian Di luar pintu itu Terbesit Sebuah suara Berseru Sebuah suara Wahai pemilik rumah Keluarlah Anda Aku seorang musafir yang kelaparan Aku membutuhkan makanan Mendekatlah kepada pintu Berikan uluran Tanganmu kepada diriku Sang ibu pun mengatakan Aku tidak bisa keluar Karena engkau adalah bukan mahrumku Kemudian Dia mengatakan Tidaklah mengapa Karena aku adalah seorang musafir Ini anak pura-pura Menjadi musafir Anak ini kemudian mengatakan Wahai ibu Keluarlah dirimu Aku tidak memiliki mata Untuk memandang wajahmu Aku tidak bisa Mendekat kepada dirimu Karena aku tidak memiliki Kaki Dan aku tidak memiliki Tangan Ibu itu kemudian Mengelurkan tangannya Dan memberikan Sepotong roti Dan segelas air Saat itu Sang anak Langsung Menjatuhkan kepalanya Meletakkan wajahnya Di telapak kaki ibu undanya Seraya dia berkata Ibu aku adalah anakmu Ibu aku adalah anakmu yang nurhaga Ibu kemudian Mengetahui hal itu Kemudian dia menangis Ibu yang mengandungnya Dia menangis Hingga dia berkata Ya Rabb Wahai Tuhanku Jika memang keadanya Seperti ini Cabutlah ruhku Cabutlah Ruh Anakku ini Hingga tidak ada orang Yang melihat Aib ini Kemudian apa yang terjadi Doa ibu bunda ini Kemudian dikabulkan Allah Dirinya meninggal dunia Dan anaknya pun Meninggal dunia Ada pun pesan cerita Yang saya sampaikan Di atas Tadi Adalah bagaimana Sebagai seorang wanita Sebagai seorang ibu Jangan gampang-gampang Mendoakan Tidak baik kepada putra Putrinya Ketauhilah doa kalian ini Sangat Luar biasa Mustajab Dan kemudian Bagi Para anak-anak Senantiasa Kalau ada apa Minta restu Minta izin Kepada Kedua orang Tuhan Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang Senantiasa Meningkatkan Berlualidin Kepada orang Tuhan Kita Membahagiaan mereka Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.